selamat menikmati insya Allah ini bisa membawa energi positif ya untuk kita semua termasuk untuk dia dan selalu berpikiran positif niat baik dan pastinya diiringin dengan doa ya bismillahirrahmanirrahim oke kita mulai ya insya Allah 90% readinganku selalu menjadi nyata insya Allah ya energi bisa cepat dan lambat jadi jangan dipaksakan tetap meminta kepada Allah ya karena Allah satu-satunya jalan tempat kita mengadu tempat kita berserah diri ya ini hanya sebagai payung sebelum hujan jangan jadikan tarot sebagai Tuhan dan juga jangan jadikan tarot sebagai mainan karena ini adalah salah satu dari bagian sihir ya tapi kita gunakan untuk kebaikan ya terutama untuk percintaan ya karena aku diberikan tugas hanya untuk percintaan bukan untuk bencana ya aku tidak diberikan tugas seperti itu ya karena yang berhak memberikan bencana ataupun memberikan suatu petaka itu atas izin Allah bukan manusia ya dan aku tidak diizinkan untuk memberikan kekhawatiran kepada manusia terutama dengan alam oke bismillahirrahmanirrahim tapi kalau untuk percintaan insya Allah aku bisa bantu karena aku orangnya tipikal penuh cinta ya dilahirkan dengan penuh cinta walaupun perjalanannya tidaklah begitu mulus ya karena orang kalau mau menjadi seseorang yang ditugaskan ya dari Tuhan pastinya itu pasti mempunyai jalan yang berliku jadi jangan pernah marah jangan pernah berperasangka buruk terhadap Allah dari perjalanan hidup kita ya yang penuh liku apalagi kalau kita sebagai orang muslim jadi perbanyak doa aja ya karena Allah memberikan kita suatu kesulitan itu ada suatu maksud ada suatu alasan yang terbaik buat kita semua diri kita sendiri pastinya menjadi yang lebih berguna lagi kah atau tidak semua tergantung dari pribadinya kalian masing-masing aja bisa menghadapinya dengan ibadah persangka baik atau dengan suatu keburukan dan tidak menjalankan ibadahnya ya itu terserah kalian ya yang menentukan takdir adalah kalian sendiri ya karena perbuatan itu dari diri kita sendiri niatnya dari kita sendiri karena Allah menciptakan kita itu dengan sangat baik dan sempurna ya tidak ada yang kekurangan jadi berpikirlah positif selalu ya kalau takdir kematian itu tidak bisa diganggu gugat tapi kalau takdir rezeki takdir kesehatan takdir jodoh itu bisa kita rubah yaitu dengan doa kalian mau rubah dengan baik atau rubah dengan buruk begitu pun jodohnya sama kalau kalian rubah dengan keburukan otomatis jodohnya akan buruk gitu ya kalau kalian rubah dengan kebaikan insya Allah akan mendapat jodoh yang lebih baik oke alright disini aku lihat i know sayang all this is wrong slowly we'll fix it all okay i had away from you i just not ready now jadi dia memang sedang bersembunyi ya saat ini karena perasaan dia yang sangat dalam ke kita kenapa karena dia merasa salah ya apa yang dia lakukan sini banyak banget kesalahan dan dia ingin merbaiki perlahan demi perlahan dan dia benci jauh dari kita tapi memang saat ini dia belum siap ya so kita lihat disini don't push me to love you again i always want to talk to you but our situation is really great thank you to forgiveness me still love me after i've been hurting you until now i know i'm addicted to you let's see what will happen next between us honestly i don't love her or him as i do love you so dearly my love so lonely sans you go i feel sad to talk about divorce i had bedroom last night about our situation i worries my losing you forever and i hate it iya dia sudah merasakan sebenarnya ya kalau kita ini sudah meninggalkan dia dan dia merasa kehilangan dan dia gak mau ini namanya dipaksa untuk mencintai kita karena tanpa dia sadari dia itu ketergantungan dengan kita dan dia coba untuk menutupi perasaannya ya i always hiding from you that's all dia gak mau akui kalau dia itu butuh kita tapi semakin dia jauh dari kita semakin dia menjauhi kita semakin dia sebenarnya membutuhkan kita ya my love so lonely sans you go jadi dia melihat aja sampai kapan waktu ini akan memberikan kita pertemuan kembali itu harapannya dia dan ya dia pengen banget membicarakan ini dengan kamu tapi memang situasinya yang gak gak memastikan tidak mendukung ya karena situasinya dia sedang tidak baik dan dia menjujuri kalau dia gak mencintai laki-laki ataupun perempuan tersebut ya sedalam dia mencintai kita dan dia memimpikan buruk tentang hubungan kita ya dia dan kita ini membuat dia khawatir pastinya dia kehilangan kita untuk selamanya ya maka dia menunggu waktu yang tepat selama kita tidak mendorong dia untuk mencintai kita dia makin menyadari kalau dia itu butuh kita ya karena DM ya DM dan karmik itu kan orangnya selalu ingin dikejar dan mengejar jadi usahakan feminim jangan mengejar sesuatu yang tidak membuat kamu bahagia ya jadi kita lihat don't push me to love you again oke kita lihat karena dia ada tiga cinta ya dia sedang berbagi dengan orang lain komitmennya makanya dia gak mau didorong untuk mencintai kita karena dia merasa dia stabil dengan banyaknya orang sekeliling dia komitmen dengan dia itu yang dirasakan i always want to talk to you about our situation jadi sebenarnya ingin bicara tapi memang situasinya sedang tidak baik ya karena keuangan dia pun gak baik disini membuat komitmen dia dengan kita dan juga orang ketiganya tidak seimbang banyak keraguan tentang komitmen dalam dirinya situasinya memang gak baik sangat buruk karena tidak seimbang dan ini membuat dia terulang kembali tentang triparty dan dia sadari apa yang dilakukan ini salah terutama dari triparty ini dia keuangannya jadi gak seimbang thank you to forgiveness me ya dia memantau kita dia munafik dan dia selalu mencari informasi tentang kita dia stalking tentang kita dia tahu kita masih mencintai dia dan memaafkan dia walaupun kita telah menyakiti dia dia tahu kita stalking dia dengan tanpa bicara dia pun sama dia stalking kamu i know i'm addicted to you ya berat sekali bagi dia dan dia merasa tertekan lelah ya dengan adanya triparty dan dia merasa memang beban banget kalau tanpa kita dan dia baru menyadari kalau kita ini membuat dia merasa ringan kehidupannya dia sekarang dia merasa kesulitan ya dengan perasaan dia ke kita yang telah kita tinggalkan hubungan ini let's see what will happen next between us ya dia pengen lihat ke masa depan menunggu waktu yang tepat untuk meraih kesuksesan kembali bersama kita ya dia sudah memegang dunia tapi dia hanya menunggu waktu yang tepat ya honestly i don't love her or him as i do love you so dearly dia capek dia lelah dan dia banyak ketakutan ya tentang percintaan ini membuat dia mengoreksi diri tapi dia tetap memegang satu pikiran yaitu kamu walaupun dia banyak cinta tapi dia gantungkan walaupun dia tidur dia masih memandang foto kamu memikirkan kamu dia coba untuk mengoreksi diri tentang perasaannya dia ke kamu dan orang lain my love so lonely sends you go ya karena dia tahu ya kalau kamu sudah berbagi dengan orang lain entah dengan keluarga ataupun dengan pasangan yang baru ini membuat dia kesendirian ya dan aku lihat memang dia merasa kesepian walaupun dia coba untuk berbagi dengan orang lain juga ya i feel sad to talk about you about divorce ya karena dia ending hampak ketika ada pembicaraan tentang perceraian dia sebenarnya hampak dan ini membuat kestabilan dia ending dan dia merasa semuanya banyak sekali perubahan yang harus dia terima i had bad dream last night about our situation our worries may losing you forever and i had it ya karena dia merasa kamu sudah move on kamu sudah meninggalkan dia kamu sudah berdamai dengan endingnya ini ya disini aku lihat dan dia coba untuk mempertahankan nanti ketika kita memang sudah melepaskan hubungan sudah melepaskan hubungan ini dia coba untuk bisa mengambil resiko kembali lagi hubungan yang sudah putus ini ya to inflame soul meds karena ada skandal sehingga putus connection ini membuat dia nekat untuk kembali oke aku lihat disini dia gak mau dipaksa karena dia ada orang lain sehingga dia banyak keraguan tentang yang namanya komitmen tapi dia memantau kamu banyak ketakutan yang harus dia pelajari tentang ketidakseimbangan dia terhadap komitmen kenapa karena dia juga ada suatu masalah tentang keuangan bisnisnya dia terombang ambing dan banyak sekali utang piutang dan masa depannya dia pun terbebani banyak sekali tertekan tentang masa depan ini membuat dia menyadari mengoreksi diri mengistirahatkan dan dia banyak ketakutan tentang masa depannya dia yang banyak kegagalan nantinya dan disini dia harus menerima tentang ending dan berdamai harusnya karena sesuatu yang ending semua kehidupan pasti ada awal dan akhir ada hidup dan mati ada lahir dan mati jadi memang harus diterima sesuatu yang buruk memang harus diterima jangan bagusnya aja jadi aku lihat disini memang dia coba untuk bisa kembali lagi sama kita satu hari nanti komunikasi ataupun bisa datang kembali karena ini long distance sebagian dan dia menunggu waktu yang tepat mempelajari tentang komitmen dan juga dia ingin meninggalkan yang namanya triparty tapi memang ya banyak sekali kemunafikan yang dia hadapi yang dijalani karena dia selalu memberikan option ya memberikan harapan ini membuat dia banyak keraguan tentang kesuksesan dia sendiri dan ya triparty inilah yang membuat dia terbebani ya tentang kestabilan keuangan sehingga banyak masalah ya tentang keuangannya dia dan ini dua-dua ya angka spiritual twin flames ya yang mana 2 tambah 2 4 2-2 ya jadi otomatis kestabilan tapi masih terombang-ambing ya stabilnya karena tidak menjadi nyatu ya sangat berbeda arus tapi saling membutuhkan disini aku lihat memang banyak keraguan tentang masa depannya yang ujungnya akan ending ya tentang karir dan juga tentang partnership banyak sekali kehampaan yang harus dihadapi tentang perubahan disini dia sangat berhati-hati ya mempelajari kembali ucapan tindakan dan dia sangat munafik kenapa karena dia memantau kamu coba untuk bisa berdamai berbicara lewat alam bawah sadar kamu dan dia takut kalau kamu sudah move on ya aku lihatnya seperti itu kita lihat clarify five-nya three three pentacles Oh, banyak sekali kegagalan ya dalam kehidupan dia tidak sesuai harapan karena dia energinya selalu bermain this is what I'm thinking about so, this is connection ya jadi, dia memang lepas koneksi dari komitmen dengan kita karena triparty sehingga dia banyak sekali keraguan dengan keputusan yang dia ambil dan yang aku lihat memang dia banyak ketidakseimbangan ya tentang keadilan pada dirinya dia sendiri juga akhirnya kenapa? karena dia memutuskan koneksi ini demi orang ketiga pada akhirnya dia ragu dengan sikap dinginnya dia dan dia memantau juga nih orang baru dan dengan kita ya, dia munafik tentang percintaan dan dia terbebani dengan kegagalan kesuksesannya dia banyak masalah yang harus dia hadapi ini membuat dia menunggu waktu yang tepat untuk beraksi ataupun mengambil resiko ya, untuk bisa kembali dengan kamu tapi ya, semua hanya mimpi yang dia ancang-ancangkan untuk bisa berani komunikasi dengan kita kenapa? karena dia banyak keraguan ya banyak ketakutan dirinya tentang ending dan dia sadari tentang dunianya dan dia juga harus mengoreksi tentang sesuatu yang harus di endingkan dan memulai sesuatu yang baru yang dia takuti adalah ending ya karena aku lihat disini dia ingin union dengan kita ya ingin banget bahagia lagi tapi semua penuh dengan kekecewaan penuh dengan penyesalan dan juga penuh dengan masa lalu yang gak bagus ini membuat dia stuck untuk bisa kembali dengan kita dan aku lihat memang terlepas dari koneksinya dengan kita disinilah yang membuat dia ya menyesal dengan perbuatannya dia tentang petualangan dia sendiri keberanian dia tentang hawa nafsunya ya karena dia selalu nekat ketika dia bahagia dengan kamu dia mencari cinta baru lagi karena dia tidak pernah cukup atau tidak pernah puas pada akhirnya ketika sudah lepas dari kita dia banyak kegagalannya untuk bisa bahagia ataupun menikah lagi walaupun sudah menikah tapi tidak ada bahagia dengan pasangan tripartinya disini dia merasa tidak ada koneksi jadi yang aku lihat sih seperti itu ya dia akan ngambil keputusan nih untuk bisa kembali tapi nekat walaupun dia dengan sikap dingin tapi ya tapi ya gitu energinya datang dan pergi dan dia sama orang baru pun endingnya merasa hampa banyak kekecewaan penyesalan disini kesedihan dan banyak kekacauannya tentang kesuksesannya dia dengan orang baru ya karena dia masa banyak sekali rahasia yang akan terungkap ya tentang pengkhianatannya orang baru ini yang membuat dia merasa terikat ya semua hanya karena keuangan dan dia harus mempertanggungjawabkan semua dengan orang barunya ya dan akan ada suatu kejelasan pengkhianatan ini dari orang baru ya oke so aku harap ini bisa disunit buat kita semua jangan lupa di subscribe di likes dan di comments channel aku terima kasih terima kasih tequila of you selamat menikmati